Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 49 Tak Terkendali Wanita ini benar-benar tidak terlihat sederhana, Daniel Bastian tidak bisa menahan perasaan sedikit waspada, tetapi dia masih tersenyum jahat di permukaan, seluruh bar ini milikmu, mengapa kamu masih ingin aku mengundangmu? Don tidakkah kamu ingin mengundangku untuk melakukan ini? Apakah wanita cantik untuk minum, atau menurutmu aku tidak cukup cantik? Jisaniang sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan menatap Daniel Bastian dengan senyum menawan. Daniel Bastian diam-diam menjaga pikirannya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya bersedia. Saya percaya bahwa selama Anda mengatakan sepatah katapun, mungkin ada banyak pria di bar yang akan mati untuk Anda. Benarkah? Kalau begitu, apakah kamu bersedia mati untukku? Jisaniang bersandar pada Daniel Bastian, menghembuskan udara panas, aroma khusus seperti anggrek dan kesturi dituangkan ke hidung Daniel Bastian, menyebabkan api kecil tanpa sadar dihasilkan di tubuhnya, dan tubuhnya darah mulai mendidih. Saat dirangsang, mereka umumnya mengangkat kepala tinggi-tinggi. Jisaniang melirik ke bawah Daniel Bastian dengan senyum centil, memegangnya dengan satu tangan, dan sedikit membuka bibir merahnya. Pria tampan, apakah kamu punya banyak uang? Apakah kamu ingin mencobanya? Daniel Bastian tampak malu, dan dengan cepat menarik tangan lawan, minum segelas anggur, dan memadamkan api. Wanita ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa mengendalikannya setelah beberapa pukulan. Jika itu pria lain, saya khawatir dia akan melakukannya membungkuk lama di bawah rok panjangnya, dia siap dipanggil dan dipanggil. Kakak Leopard, Jisaniang ada di sini, kamu akan tahu nanti kalau kamu melihatnya. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan masuk dari pintu bar, dipimpin oleh seorang pria berjaket kulit hitam dengan wajah ganas. Dia sangat ganas, dengan sepasang mata bersinar dengan cahaya jahat, dan sekelompok orang mengikutinya, salah satunya sebenarnya adalah Wang Meng, kepala Departemen Keamanan Grup Chu. Di mana Jisaniang, di sana, aku ingin melihat betapa menawanya gadis ini. Pria itu masuk ke bar dan bergumam dengan keras. Mendengar kata-kata vulgar pria ini, semua orang di bar menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan apapun setelah melihat pertempuran pihak lain. Saudaraku, itu Jisaniang. Seorang pria muda di sebelah pria bermantel bulu tiba-tiba menunjuk Jisaniang di bar dan berkata sambil menelan ludah. Pria itu menoleh, dan saat dia melihat Jisaniang, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi obsesi, matanya bersinar dengan nafsu, dan dia berkata dengan penuh semangat, benar-benar top notch, sosok ini, wajah ini, ini. Kekuatannya sangat menarik, aku menyukainya. Pada saat ini, Wang Meng yang berada di samping pria itu juga menoleh, tetapi matanya melihat Daniel Bastian yang berada di samping Jisaniang, wajahnya menjadi gelap, ada sedikit kebencian di matanya. Lalu dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru berbisik di telinga pria ini. Mengzi, ternyata orang itu yang kamu minta untuk aku tangani. Kebetulan sekali, aku senang hari ini, jadi aku akan membantumu melampiaskan amarahmu, dan kamu akan menyiksa anak ini dengan santai nanti. Pria itu memanggil saudara Bao berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, saudara Bao. Wang Meng mengangguk berulang kali, matanya menatap Daniel Bastian, menunjukkan senyum dingin. Kemudian sekelompok orang ini berjalan menuju bar, dan Daniel Bastian serta Jisaniang semuanya melihat ke arah sekelompok orang ini. Cantik, apakah kamu dalam masalah? Daniel Bastian berkata sambil tersenyum kepada Jisaniang. Kalau begitu maukah kamu melindungiku? Suara Jisaniang lembut dan lembut, mengungkapkan gerakan halus dan menyedihkan, tetapi ekspresi ini membuat jantung pria itu semakin berdebar, seolah-olah bahkan seorang pengecut melihat ekspresi Jisaniang, dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Membunuh dengan pisau Pada saat ini, penter hitam yang datang melihat tubuh Jisaniang dan Daniel Bastian saling menempel, terlihat sangat intim, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan tatapan membara melintas di matanya. Nak, kamu tidak hanya menyinggung saudara laki-lakiku, tetapi juga berani begitu dekat dengan wanita yang disukai Black Pantherku. Aku akan memberimu 10 detik untuk berlutut dengan patuh dan bersujud 10 kali. Aku bisa menyelamatkanmu dari sedang disiksa. Macan kumbang hitam besar dengan mantel kulit memandang Daniel Bastian dan mendengus dingin, dengan nada teratur, seolah-olah dia adalah kaisar yang menyendiri, dan Daniel Bastian adalah seorang punggawai yang harus patuh. Kenapa aku harus mendengarkanmu, balas Daniel Bastian. Hanya karena aku bisa membiarkanmu mati, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Hari ini aku akan menggunakan tubuhmu untuk memberimakan ikanku. Macan kumbang hitam tampak ludah dingin. Kamu adalah Jisanyang, kan? Kamu benar-benar cantik. Mulai sekarang, kamu akan menjadi painter hitamku dengan patuh menjadi wanitaku. Hei Bao menatap. Jisanyang dengan tatapan obsesif di matanya, dan ada perasaan yang kuat merasa gelisah, aku tidak sabar untuk melemparkan wanita ini ke tanah sekarang, dan menamparnya dengan keras. Jika kamu ingin aku menjadi wanitamu, itu tergantung pada apakah laki-lakiku setuju atau tidak. Jisanyang bersandar langsung kepelukan Daniel Bastian, dengan ekspresi menawan di wajahnya, dan sekelompok macan kumbang hitam yang menonton memerah dan terengah-engah kasar, dan beberapa bahkan lebih bertenaga. Hanya dia. Dia sudah mati. Macan kumbang itu melirik Daniel Bastian, melambaikan tangannya, dan dua pria dengan wajah acuh tak acuh keluar dari belakangnya, dan menembak. Dua angin kencang datang, Daniel Bastian bahkan tidak melihatnya, dan menamparnya. Bentak. Bentak. Dua tamparan yang tak tertandingi terdengar, dan tamparan seperti kilat Daniel Bastian membuat kedua orang ini terbang menjauh, menghancurkan mereka di meja bar, dan pingsan. Mata Heibao menyipit, dan dia menatap Daniel Bastian dengan dingin. Tampaknya ada dua anak laki-laki, tidak heran Wang Meng bukan lawanmu. Tapi jika kamu menyinggung. Perasaanku, Heibao, kamu hanya akan mati. Daniel Bastian duduk di kursi di bar tanpa bergerak, dan bahkan melingkarkan satu tangan di pinggang ramping Jisan Yang seperti pohon willow, dan hanya menyerang dengan tangan lainnya. KL1K Salah satu dari mereka memegang pisau lipat dan menikam Daniel Bastian, dia ditangkap oleh salah satu dari mereka, di pelintir, dan pergelangan tangan yang lain langsung patah. Daniel Bastian menendang keluar, dan pihak lain memukul saudara-saudara di belakangnya, dan mereka semua jatuh ke tanah Daniel Bastian mematahkan tangan mereka dengan satu tangan, dan mereka berbaring di tanah sambil menangis. Langkah Daniel Bastian membuat semua orang di bar tertegun. Wajah Black Panther dan Wang Meng berubah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini begitu kuat. Master Elite yang berpengalaman dipukuli ke tanah. Nah, kamu sangat baik, kamu sangat kuat. Wajah Heipen tersuram, matanya yang menyipit bersinar dengan rasa dingin yang kejam, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh jahat, dia melangkah keluar dengan satu langkah, meninjuk keras Daniel Bastian ayo pada. Bab 50 kamu terlalu lemah. Daniel Bastian memiringkan kepalanya untuk menghindari pukulan lawan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan satu tangan dan meraih tangan lawan. Pada saat ini, tangan lawan yang lain datang untuk menyerang. Daniel Bastian memegang tangan lawan dan langsung menekan, anak itu menekan tangan lawan yang lain. Segera setelah itu, Daniel Bastian melepaskan tangannya dan menamparnya, langsung mengenai wajahnya, dan menamparnya lagi dan lagi, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Semua ini terjadi begitu cepat, sebelum penter hitam sempat bereaksi, sebuah tamparan muncul di wajahnya. Saudara macan tutul, apakah kamu baik-baik saja? Wang Meng memandang macan tutul hitam itu dan bertanya dengan cepat. Pergi. Macan kumbang hitam mendorong Wang Meng pergi, wajahnya ganas, matanya sedingin es dan dia menatap Daniel Bastian, dan ada aura dingin dan menakutkan yang menembus tubuhnya. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Macan kumbang hitam menatap Daniel Bastian dengan matanya seperti ular berbisa. Dia melangkah keluar dan meninju udara. Ada suara ledakan udara, dan aliran udara mengeluarkan suara mendesis. Pukulan ini sangat kuat. Dengan kekuatan yang menakutkan, wajah Daniel Bastian setenang air, dan dia juga meninju. Tinju keduanya bertabrakan, dan dua kekuatan kuat meletus. Kidan darah melonjak, tinju yang melambai bergetar hebat, dan mata menatap Daniel Bastian dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Macan kumbang hitam memandang Daniel Bastian dengan tak percaya, tampaknya kewalahan oleh kekuatan Daniel Bastian. Kamu terlalu lemah, kamu bisa keluar sebelum aku marah. Daniel Bastian meringkuk bibirnya, dan melirik ke pihak lain dengan acuh tak acuh. Ketika Macan kumbang hitam menyentuh mata dingin Daniel Bastian, tubuhnya bergetar, dan dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, tetapi dia masih menatap Daniel Bastian dengan wajah yang kuat. Nak, beri aku tunggu. Aku pasti akan membalas dendam ini. Kemudian penter hitam meninggalkan bar karena malu dengan sekelompok anak buahnya, hanya menyisakan Wang Meng yang berdiri di sana, melihat Daniel Bastian tersenyum padanya, ekspresi Wang Meng berubah, dan dia berlari keluar bar dengan cepat. Cantik, orang jahat telah dipukuli, bagaimana kamu bisa menghadiahiku? Daniel Bastian memeluk Jisan Yang, menatap tajam keselokannya yang montok, dalam, dan putih, dengan sentuhan ketamakan. Bagaimana kalau kita buka kamar, dan aku bisa menghadiahimu dengan baik? Jisan Yang berkata dengan suara terengah-engah, dengan wajah menawan, dan mata poenisnya penuh dengan pegas, yang membuat orang merasa tak terkendali. Ku. Detik berikutnya, Daniel Bastian langsung mencium bibir merah Jisan Yang, lalu melepaskannya dan menjilat bibirnya, ciuman ini adalah hadiahmu, selamat tinggal kecantikan. Setelah. Meninggalkan sepatah kata pun, Daniel Bastian dengan cepat setelah pergi dari sini, wanita ini tidak mudah dipusingkan, lebih baik minggir dulu. Semua orang di bar memandang Daniel Bastian mencium Jisan Yang dengan iri dan benci, tetapi mereka sedikit terkejut melihat Jisan Yang tidak marah. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa tidak ada seorang pun di bar ini yang berani memulai percakapan dengan seorang wanita cantik seperti Jisan Yang adalah karena banyak orang yang telah memulai percakapan sebelumnya, dan bahkan ingin membuat Jisan Yang mati secara aneh pada akhirnya. Lambat laun, orang-orang ini hanya berani melihat kecantikan tiada tara ini dari kejauhan. Namun tidak ada yang berani memulai percakapan, tentu saja, orang yang baru pertama kali datang ke sini seperti Black Panther tentu saja tidak mengetahui hal ini. Kamu memiliki konsentrasi yang baik? Jisan Yang menyentuh bibir merah cerahnya dengan tangan kian-kianyu, mata poenisnya mengalir ringan, memperlihatkan senyum menawan. Daniel Bastian yang meninggalkan bar menarik nafas dalam-dalam, secara bertahap menenangkan emosi gelisah di tubuhnya, dan embusan angin dingin bertiup masuk, membuat pikirannya sangat jernih. Wanita ini benar-benar kuat, Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah begitu dipermalukan oleh seorang wanita sebelumnya. Dia merasa ingin melarikan diri, dan pihak lain adalah kecantikan yang tiada tara. Jisan Yang ini memberi Daniel Bastian perasaan bahwa dia tidak bisa melihat sama sekali, dan dia samar-samar merasakan aura khusus dari pihak lain. Pandangan dan senyuman itu membuat orang kehilangan akal dan tidak bisa menahannya. Mungkinkah dia master keterampilan pesona? Daniel Bastian diam-diam menebak di dalam hatinya. Mengibaskan tebakan ini di benaknya, Daniel Bastian hendak masuk ke dalam mobil dan pergi ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Di sudut lebih dari 10 meter dari Barsanyang, dua pria berjongkok di sini, menatap Daniel Bastian di kejauhan. Apakah kamu tidaklah berjongkok di sini? Sebuah Suara tiba-tiba terdengar di telinga kedua orang ini. Mereka mengguncang tubuh mereka dan tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat Daniel Bastian berdiri di depan mereka sambil tersenyum. Segera, ekspresi kedua orang itu berubah, dan mereka melihat kekejauhan dengan cepat, tetapi Daniel Bastian, yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya, sudah tidak ada lagi, tetapi muncul di depan mereka dengan aneh. Kenapa kamu di sini? Keduanya memandang Daniel Bastian, gemetar, dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang mengikuti Heibao di bar sebelumnya, dan Heibao mengirim mereka untuk menjaga di sini. Hanya untuk menatap Daniel Bastian. Saya melihat bahwa Anda terlalu lelah berjongkok di sini, jadi saya memutuskan untuk membiarkan Anda beristirahat. Kata Daniel Bastian, menggenggam kepala keduanya dengan kedua tangan dan saling bertabrakan. Keduanya mengerang, memutar mata dan pingsan meninggal di masa lalu. Membosankan Daniel Bastian meringkuk bibirnya dan hendak pergi ketika tiba-tiba sekelompok orang berdiri di depannya, di antaranya adalah penter hitam, menatapnya dengan mata ganas. Berdiri di samping macan kumbang adalah seorang pria dengan celana ketat hitam dengan wajah dingin. Mengeluarkan perasaan dingin di sekujur tubuhnya. Daniel Bastian melirik pria itu, dan berkata, Aku sudah lama berada di Tianhai, dan akhirnya aku bertemu dengan seorang master yang bisa aku lihat di masa lalu. Nak, hari ini aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung perasaanku. Macan kumbang hitam memandang Daniel Bastian dengan senyum kejam, dan berkata kepada pria di sampingnya, Ini dia, bantu aku melumpuhkan tangannya terlebih dahulu. Pria dengan celana ketat hitam menatap Daniel Bastian dengan mata dingin, dan melangkah maju melangkah keluar. Berjalan perlahan, aura tak terlihat menembus tubuhnya, aura berdarah yang kuat meresat. Tampaknya kamu telah membunuh banyak orang. Daniel Bastian meletakkan tangannya di lengannya dan menatap pria ini dengan santai. Kamu yang keseratus? Mata Pria itu berkilat dengan niat membunuh, dan tubuhnya muncul di depan Daniel Bastian seperti kilat. Satu tangan berubah menjadi cakar yang tajam dan meraih lengan Daniel Bastian. Daniel Bastian salah langkah dan menghindari pukulan lawan, tapi pria itu berbalik dan meninju Daniel Bastian dengan tangannya yang lain. Ledakan Pukulan itu meleset dari Daniel Bastian dan mengenai dinding, retakan dengan cepat muncul di seluruh dinding, dan tempat pukulan tinju langsung tenggelam. Bab 51 Bang 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 Pria itu mengayunkan beberapa pukulan berturut-turut, pukulan itu sekuat harimau, dan mengandung banyak kekuatan, semuanya dihindari olehnya, dan kemudian pria itu melompat dan meninju Daniel Bastian lagi. Mata Daniel Bastian memancarkan cahaya yang menakutkan, dan dia juga meninju dengan tangan kanannya. Ledakan Tinju keduanya bertabrakan, dan kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain. Pada saat ini, kekuatan gelap keluar dari kepalan tangan pria itu, menyerbu ke dalam kepalan tangan Daniel Bastian dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, tapi itu seperti sapi lumpur yang masuk. Laut Tidak berpengaruh Segera, ekspresi pria itu berubah, dan kekuatan gelap lainnya keluar dari tinjunya, dan menyerbu ke arah tinju Daniel Bastian. Energi gelap ganda, kekuatan yang baik Kata Daniel Bastian dengan ringan, tetapi pada saat ini wajah pria itu benar-benar berubah, dia menjadi sangat terkejut, pupil matanya melebar, dan dia menatap Daniel Bastian dengan tak percaya. Kamu adalah? Tapi sebelum pihak lain selesai berbicara, kekuatan mengerikan meletus dari kepalan tangan Daniel Bastian di tempat, kepalan tangan pria itu meledak, dan seluruh lengannya meledak. Dia terbang terbalik, menabrak tanah dengan keras, memuntahkan seteguk darah, dan pingsan. Lengan yang hancur berlumuran darah. Ekspresi Hei Bao dan yang lainnya berubah, dan mata mereka berkedip ke arah Daniel Bastian. Ketakutan lihat. Kemudian Daniel Bastian berjalan perlahan menuju penter hitam melihatnya mendekat, macan kumbang hitam itu gemetar, dan tiba-tiba mengeluarkan pistol dari tangannya dan mengarahkannya ke Daniel Bastian. Nak, kamu memaksaku untuk melakukan ini, pergilah ke neraka. Bang! Begitu kata-kata itu jatuh, penter hitam itu menembak, tetapi sama sekali tidak mengenai Daniel Bastian, saat lawan menembak, sosok Daniel Bastian menghilang di depan matanya. Siapapun yang berani menembakku sudah mati, dan kamu tidak terkecuali. Suara acuh-ta'acuh terdengar di telinga Black Panther, dan kemudian dia merasa tenggorokannya tersangkut. Dan kemudian, tidak lebih. Dia jatuh ke tanah dengan darah menetes dari sudut mulutnya, matanya membelalak, dan dia sudah mati. Saat ini, Daniel Bastian sudah pergi dari sini perlahan, dan orang-orang Black Panther yang tersisa saling memandang, lalu membuang senjata mereka dan melarikan diri. Setengah jam kemudian, di ruang KTV pribadi di kota Tianhai, seorang pria sekuat beruang berjanggut sedang bermain-main dengan dua wanita berpakaian minim di pelukannya. Saat ini, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka, dan seorang pria masuk dengan cepat. Dalam sekejap, wajah beruang hitam itu menjadi gelap, dan kilatan amarah melintas di matanya ketika dia menatap orang yang datang, apakah kamu ingin mati? Kakak Siong, maaf, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan katakan. Ekspresi pria itu berubah, dan dia dengan cepat berkata, Katakan, ada apa? Hei Siong melepaskan kedua wanita di sampingnya, menyalakan rokok dan merokok. Kakak Siong, Hei. Hei Panther, pria itu sedikit gemetar saat berbicara, ekspresinya sangat terganggu dan ragu-ragu. Ada apa dengan Panther hitam? Ekspresi buang hitam menjadi gelap, dan dia menatapnya dengan dingin. Black Panther terbunuh, pria itu mengertakkan giginya dan berkata dengan kasar. Apa? Tiba-tiba, beruang hitam itu marah, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan aura menakutkan meletus di sekujur tubuhnya, dan kedua wanita di sampingnya menjadi pucat karena ketakutan, dan berbaring gemetar di sofa. Pria itu bahkan lebih hancur oleh momentum yang menakutkan ini, dan langsung berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Siapa yang melakukannya? Beruang hitam itu menghancurkan rokok di tangannya secara langsung, wajahnya bersinar dengan roh jahat yang ganas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang menakutkan, yang membuat orang merasa bahwa gunung berapi akan meletus. Hei Ten ada di sana pada saat itu, tetapi salah satu lengannya lumpuh, dan tubuhnya terluka parah. Dia saat ini diselamatkan di rumah sakit, kata pria itu dengan suara yang dalam. Hei Siong menjadi dingin ketika mendengar kata-kata pihak lain, dan berkata, kekuatan Hei Siong telah memasuki tahap awal energi gelap, dan bahkan dia terluka parah. Tampaknya pembunuh yang membunuh saudaraku tidak sederhana, tetapi tidak peduli siapa yang berani membunuh adik laki-laki beruang hitamku, dia akan mati. Kata terakhir, kematian, diucapkan, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh kamar pribadi, membuat orang merasa terengah-engah. Segera cari tahu siapa orang ini secepat mungkin. Aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi ribuan keping dan membalaskan dendam saudaraku, Hei Siong berteriak dengan dingin, matanya bersinar karena kedinginan, dan dia mengepalkan tinjunya. Ya, saudara Siong. Pria itu mengangguk, segera bangkit dan berjalan keluar. Kalian semua keluar dari sini. Hei Siong melirik kedua wanita pucat ketakutan di sofa, dan kedua wanita itu lari ketakutan. Beruang hitam itu berdiri di sana, penuh dengan niat membunuh, seperti singa jantan yang akan menjadi gila. Untuk semua ini, Daniel Bastian secara alami tidak tahu, dia kembali ke vila, mandi, dan pergi ke tempat tidur untuk tidur dengan nyaman. Keesokan harinya, di tempat parkir grup Yip, sebuah BMW putih sedang mundur dan bersiap memasuki tempat parkir. Tiba-tiba terdengar suara melengking, dan sebuah Aston Martin putih perak bergegas masuk ke tempat parkir lebih dulu. Berhenti. Bajingan. Ada seorang wanita muda dan cantik duduk di BMW putih. Ketika dia melihat melalui kaca spion bahwa tempat parkir yang akan dia parkir telah didahului oleh seseorang, wajahnya langsung menjadi marah. Dia memarkir mobilnya, membuka pintu dan kiri, turun. Hei, keluar dari mobil. Suara jernih dan marah terdengar, Daniel Bastian baru saja memarkir mobil ketika dia mendengar seseorang memanggilnya, dengan keraguan di matanya, dia berjalan lurus ke bawah. Saat Daniel Bastian menatap wanita yang berdiri di depannya, ada ekspresi terkejut di matanya. Saya menyukanya, ternyata kecantikannya luar biasa. Wajah oval, alis seperti pegunungan jauh dengan rambut hitam, kulit seperti bunga persik dengan senyuman, rambut seperti awan mengambang, bahu seperti bahu dicukur, pinggang seperti polos. Lehernya diperpanjang untuk memamerkan barang, dan kualitasnya terungkap. Terutama mata yang lincah seperti batu permata hitam, cerah dan bersinar seperti bintang. Sosoknya sempurna, dengan bahu harum yang halus dan halus, dan puncak salju yang tinggi dan halus yang hampir berkembang sempurna. Mengenakan kemeja ketat, pinggangnya sangat ramping, layak untuk digenggam penuh, sepasang kaki ramping dan ramping berdiri dengan anggun, dan pinggang kecilnya berputar-putar dengan cengkeraman penuh. Payudara tinggi dan bundar dibungkus rok hitam dan terlihat lebih tegak, memancarkan keanggunan yang sangat menggoda dan tak tertandingi. Ini adalah kecantikan besar dengan temperamen, dan dia memancarkan suasana ilmiah. Tetapi saat ini, kecantikan besar ini menatap Daniel Bastian dengan sentuhan cemerut di wajahnya yang cantik. Cantik? Apakah kamu memanggilku? Daniel Bastian memandang ke pihak lain dengan senyum jahat di sudut mulutnya, matanya dengan tidak hati-hati memindai sosok pihak lain yang tidak rata.